Jembatan gantung yang terletak di atas sungai Cigamea ini merupakan akses penghubung antara desa Gunung Sari dengan Gunung Picung yang terletak di wilayah kecomatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jembatan gantung yang rencananya akan dibangun secara baru dan permanen oleh pemerintah Kabupaten Bogor ini, beberapa waktu lalu mendapat pengecekan dan peninjauan dari sejumlah petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Pengecekan dan peninjauan kondisi dan fisik jembatan gantung ini dilakukan sebagai persiapan sebelum jembatan ini masuk dalam proses tahap lelang untuk pembangunan. Hasil pengecekan dan peninjauan ini nantinya akan dijadikan bahan untuk Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam mengeluarkan anggaran untuk proses pembangunannya. Nanti harus ditanggung lelang nanti, kita akan lelangkan di 2001, mudah-mudahan tidak terjadi seperti di tahun 2020 kemarin. Tidak-tidak lelang, sudah ada COVID-19, jadi kita sudah ada COVID-19 pandemi gitu kan. Mudah-mudahan tidak di-drop juga anggarannya. Mudah-mudahan COVID-19 cepat beres, jadi kita bisa cepat melaksanakan kegiatan di tahun 2021. Berlanjut kalau jembatan gantung ini masih berlanjut. Untuk pemeliharaannya apa? Pemeliharaannya berlanjut, masih surpay dari UPT ya. Pembangunan jembatan gantung ini sebenarnya telah masuk dalam tahap pembangunan pada awal tahun 2020 lalu. Namun akibat biaya pembangunannya dialihkan untuk penanganan COVID-19, maka proyek pembangunan jembatan gantung ini pun baru bisa masuk pada awal tahun 2021 mendatang. Dari Pamijahan, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.